Halo teman-teman super user kali ini saya mau bahas tentang replikasi database MariaDB di Ubuntu replikasi database adalah metode untuk melakukan duplikasi database antar server replikasi database ini ada dua, ada master slave dan master 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 slave ada yang bertindak sebagai master dan sebagai slave ketika ada perubahan database di master di slave juga ikut berubah, tetapi kalau ada perubahan di slave master tidak terpengaruh jadi satu arah dari master ke slave sementara master master ketika ada perubahan database di salah satu server semuanya akan terpengaruh oke, jadi semuanya bertindak sebagai master, bertindak juga sebagai slave sekaligus untuk tutorial pertama ini kita bahas dulu tentang master slave di sini saya sudah ada VPS 2 VPS di Digital Lotion dan Upload Digital Lotion ini bertindak sebagai master kemudian Upload nya bertindak sebagai slave oke, pertama kita konfigurasi dulu master nya kita butuhkan alam IP address nya di sini pakai IP public oke ini kita konfigurasi oke, kita cari dulu bin address supaya bisa replikasi kita aktifkan remote access nya atau database server nya bisa diakses dari IP public nya oke kemudian aktifkan server ID ini ID nya satu kemudian aktifkan juga log nya oke lalu kita save setelah itu kita restart di tutorial ini masih pakai 16.4 nama servisnya masih pakai MySQL disini sudah MariaDB sekarang kita login di database nya untuk membuat user replikasi kita berikan grand replikation slave on kalau kita pakai bintang titik bintang berarti semua database yang ada di master akan direplikasi tapi kalau hanya satu database tuliskan nama database nya oke to ini nama user nya yang access add kita masukkan IP server dari slave nya identified identified by kemudian ini adalah password nya password si user nya oke database kita bisa kunci pada saat melakukan konfigurasi dengan melakukan log oke kemudian kita tampilkan master status nya nah ini kita butuh nanti ini keterangan yang ini untuk dimasukkan di slave selanjutnya konfigurasi server untuk slave nya caranya sama dengan yang master tadi kita cari bin address nya bin dan server id ini server id tidak boleh sama oke kemudian top nya kita save lalu restart setelah itu kita login oke ini saya clear dulu change master to oke master host masukkan ip public dari maria db master nya kemudian masukkan master user nya master password master log file kita copy yang ini dan master log position nya ini tidak usah pakai kutip 620 ditutup dengan titik koma lalu enter sekarang kita start slide tadi tabel tabel di master dia log sekarang kita lepas log nya oke kita coba tampilkan status slide terus nya oke ini waiting for master to send event ini dia standby menunggu pengiriman event dari master sekarang kita lakukan pengujian ini saya maximize dulu oke disini kita tampilkan database so database oke ini saya tampilkan database nya disini sekarang buat database misalnya db create database db master oke so database lalu kita cek disini oke bertambah database db master tadinya kan belum ada ini hasil dari replikasi sekarang kita buat database disini juga db slave so kemudian kita show lagi disini perubahan yang ada di database di slave tidak mempengaruhi master nya oke sekarang saya coba ee apa restore database untuk ke master disini saya ada file backup tab oke sekarang login lagi kemudian use db master so tables oke oke selanjutnya disini use db master oke show tables oke ini database baru tadi database baru kemudian saya import file SQL SQL dimana ini adalah hasil database dari blog dengan cepat telah direplikasi ke slave kalau kita lihat webbank post ini sangat banyak postingan ya oke jadi seperti itu caranya melakukan konfigurasi replikasi dari database MariaDB di Ubuntu yang utama kita konfigurasikan master nya sini lalu kita buat usernya kemudian di slave juga dikonfigurasikan dan buat aksesnya untuk ke master oke video selanjutnya tentang replikasi master ke master selamat mencoba